Halo Bransis, Pricebook Mania. Balik lagi sama gue Raka di channel Pricebook Otomotif. Kali ini kita mau marjum lagi nih, nyari mobil buat taksi online. Dan sekarang gue pengen pergi ke Utara Jakarta, tepatnya di burusan mobil WTC Mangga 2. Kira-kira mobil di WTC Mangga 2 bagus-bagus nggak ya? Dan harganya apakah murah? Yuk langsung kita ke dealer pertama. Sekarang gue udah ada dealer pertama nih, yaitu Well Auto yang berlokasi di WTC Mangga 2, lantai 5. Dari depan sih kayaknya banyak banget nih mobil yang pengen kita cari. Yuk langsung kita tanya aja mendingan. Halo Mbak. Halo, selamat datang. Mbak, Well Auto ya? Iya. Mbak, aku pengen nyari mobil 150 jutaan yang cocok banget buat dipakai mobil taksi online nih Mbak. Kira-kira punya rekomendasi apa nih? Referensinya kita ada mobil Avanza 2016. 2016 ya? Terus unitnya dimana tuh Mbak? Ada di belakang, mau lihat unitnya langsung. Yuk langsung ke unitnya Mbak. Ini kita ada Avanza 2016, tipenya G-Matic. G-Matic ya Mbak, 2016 nih. Ini kilometer berapa Mbak? Kilometernya Rp 55.000. Rp 55.000. Iya, pajak juga masih panjang bulan antar sampai Rp 2020. Oh gitu, jadi pajak panjang, kilometer masih Rp 55.000 ya? Nah, untuk harga berapa nih Mbak? Kalau harganya kita murah nih Rp 138.000. Rp 138.000 ya? Nah, di belakang Auto ini bisa kredit dan cash dong pastinya. Betul. Nah, masih bisa nego nggak nih? Nego-nego dikit lah. Nego-nego dikit boleh ya? Boleh dong. Aku datang ke sini aja ya? Selain Avanza, ada lagi nggak sih kira-kira? Paling kita Toyota Calia. Toyota Calia ya? Oh, saudaranya nih. Oke, langsung ke sana nanya Mbak, yuk. Nah Mbak, untuk Calia nih, tipe apa nih Mbak? Calia juga tipe G, Matic 2016. 2016 ya, ini Calia tipe G berarti yang paling tinggi ya? Iya, betul. Yang paling tinggi 2016, pajaknya berapa nih Mbak? Pajaknya sekitar Rp 2 jutaan. Rp 2 jutaan aja ya? Nah, ini kilometer berapa nih Mbak? Kilometernya ini Rp 39.000. Rp 2016 ini masih ada garansi nggak sih Mbak ya Toyota? Kalau Toyota itu kan dia garansinya 4 tahun. Ini berhubung 2016, masih ada garansinya selama sampai 2020. Nah, untuk harganya berapa nih Mbak? Kalau harganya kita buka Rp 105.000. Rp 105, ya? Masih bisa neko-neko dikit ya. Nah, selain 2 mobil ini, Toyota ada lagi nggak sih? Paling kurang lebih Sienta. Toyota Sienta juga ya? Iya, Sienta tau-nya lebih mudah. Lebih mudah ya? Oke, langsung ke depan aja Mbak. Nah Mbak, Toyota Sienta ini Mbak ya, ini tipe apa Mbak? Tipe V. Tipe V? Iya. Itu paling tinggi nggak sih? Di atasnya V kan masih ada Q, nomor 2 lah kurang lebih. Oh nomor 2 ya. Nah, untuk kelengkapan nih apa aja nih Mbak? Kelengkapannya, dia ada ban serep, masih ada buku servis, buku manual masih lengkap, kunci serepnya juga lengkap. Kilometernya berapa nih Mbak? Kilometernya dia masih Rp 19.000. LHM dia, 2017 tapi kilometernya masih Rp 19.000. Di bawah Rp 20.000 ya? Iya betul. 2017 berarti masih di-cover? Bari Toyota-nya langsung masih. Oke deh. Ini CC-nya berapa sih Mbak? CC-nya Rp 1.500. Rp 1.500 CC ya? Untuk pajaknya berapa sih Cienta? Pajaknya kurang lebih Rp 4.000.000. Rp 4.000.000 ya? Oh lebih mahal daripada Avanza dan Kalia ya? Iya betul. Oke deh kalau gitu, harganya berapa nih Mbak? Harganya Rp 182.000. Rp 182.000.000? Iya. Kok masih Rp 22.000 ya? Menarik banget nih guys, buat lo yang pengen tampil beda, mungkin Cienta bisa menjadi pilihan lo. Karena gue pernah naik dan mobilnya ini nyaman banget nih. Bagi itu tampilan juga mewah karena dia punya power sliding door nih. Jadi ala-ala Alphard lah ya. Tadi gue liat di pojok sana tuh ada Cienta lagi tuh. Iya. Sama gak sih? Beda ya? Sama, cuma beda warnanya aja dia. Beda warnanya ya? Sesuasan aja. Boleh. Oke Mbak, ini untuk Cienta tahun berapa nih Mbak? Tahunnya sama, 2017. 2017 juga. Tipenya V. Tipenya V juga, sama berarti ya? Sama, cuma bedanya dia di kilometer sama pajak. Kilometer berapa nih Mbak? Kilometernya dia Rp 28.000. Oh, lebih tinggi ini daripada yang tadi ya? Betul. Ini harga berapa nih Mbak? Sama dong berarti? Harga beda. Harga beda. Karena kan dia kan warnanya juga mungkin. Kita buka harganya Rp 178.000. Rp 178.000 ya? Oh, lebih murah ini dong Mbak T? Iya. Daripada yang itu? Iya, betul. Ini gue masih garansi Toyota dong? Masih? Masih garansi Toyota? Oh iya Mas, kalau misalkan Mas lagi cari mobil yang dibawa harga Rp 100 juta, kita ada nih referensinya. Apa tuh Mbak? Mobilnya Kia Picanto 2013. Kia Picanto ya? Iya. Di sana ya? Iya. Ini nih Mas, mobil Kia Picanto. Oke, ini city car jenisnya Mbak ya? Iya, betul. Tahunnya berapa sih Mbak ini? Tahunnya 2013. 2013 ya, berapa CC sih Mbak? CC-nya Rp 1.200. Rp 1.200. Betul. Transmisi? Transmisi-nya otomatik. Otomatik. Oke, cocok banget nih buat anak muda mungkin ya Mbak ya? Harganya juga lebih terjangkau dia, di bawah harga Rp 100 juta. Berapa tuh Mbak pasnya? Harganya kita buka harganya Rp 85 juta. Rp 85 juta, itu masih bisa nego dong? Masih dong. Pajaknya berapa nih Mbak kira-kira? Pajaknya dia lebih murah, kurang lebih Rp 2 juta. Rp 2 jutaan juga ya? Iya, betul. Oke deh, nah Mbak, sekarang mau tanya-tanya nih, kalau seandainya mau beli mobil di WellAuto, bisa tuker tambah nggak sih? Bisa. Bisa tuker tambah ya, jadi mobil apapun yang pembeli mau tuker, dilihatin dulu mungkin ya? Betul, yang penting harganya cocok. Harganya cocok ya kalau mau tuker mobil di sini ya? Betul. Nah, terus kelebihan lain Mbak yang diberikan WellAuto apa tuh? Paling kita mobilnya nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir. Gitu. Iya. Terus masih ada garansi nggak sih dari WellAuto sendiri? Iya, ada lah. Ada ya, tergantung nanti kesepangatan aja ya? Iya, betul. Oke deh, terakhir nih Mbak, alamat kalau orang mau datang ke WellAuto di mana nih? Alamatnya di WTC Mangga 2, lantai 5, nomor 539, WellAuto. 539, WellAuto lah, aku ketemu Mbak aja ya? Iya, aku tanya-tanya. Oke, dengan email. Thank you Mbak. Sama-sama. Kalau gitu, aku mau lanjut di selanjutnya ya. Oke. Dengan kedua yang gue sambangi adalah fokus motor nih cuy. Dari yang pertama tuh tinggal lurus doang nih. Dan tadi gue di depan, gue lihat ada Wuling Cortez nih. Yuk langsung kita tanya aja nih, berapa sih harganya? Kok, gue pengen nyari mobil buat taksi online nih. LCC gitu dan harganya kebawah 200 juta lah. Ada ya Pak Suka? Ada, kita banyak pilihan sih. Ada, ini Wuling salah satunya ya. Oke deh. Wuling Cortez ini yang paling tinggi sih. Tipenya paling tinggi ya? Tipe paling tinggi karena udah Sandroff. Ah, yang luxury ya? Yang luxury betul. Oke deh, ini berapa jenis sih? CC-nya itu 1500. 1500 ya, transmisinya? Transmisi Matic ini. Matic ya? Kebetulan Matic. Ini tahun 2000? 2018. 2018. Wah, kelebatan berapa nih, Kovir? Kilometernya baru sekitar 18 ribu ya. 18 ribuan? 18 ribuan. Wah, mobil baru juga nih, Kovir ya. Nah, untuk harga berapa nih, Kovir? Harganya 195 juta. 195 juta? Oh, masih bisa goyang dong harganya pasti. Masih bisa nego ya? Nah, untuk Wuling Cortez ini, Kovir tahun 2018, pajaknya berapa sih? Pajaknya termasuk murah ya. Ya, cuma 3 juta sih pajaknya. Cuma 3 jutaan ya? 3 juta. Terjangkau banget nih. Terjangkau banget. Selain ini, Kovir di depan tadi ada Brio nih, Kovir. Brio Satya ya, Kovir ya? Brio Satya tipe E yang ini, 2017. Berarti yang paling tinggi ya? Paling tengah. Oh, yang tengah dia. Yang di atasnya ada RS. Oh, RS. Tapi kan itu nggak masuk skam LCG sih dong? Nggak masuk LCG sih. Yang masuk LCG sih ini ya? Eh, paling tingginya. CC berapa sih, Kovir? Ini CC 1200. Pajaknya berapa sih, mobil kecil gini? Mobil gini sekitar 2,8 juta, Pak. 2,8 juta ya? Sekitar 2,8 juta. Kilometer? Kilometernya baru 16 ribu lah kurang lebih. 16 ribuan? Oh, termasuk kecil juga tuh ya? Iya. Oke, untuk harga nih, kalau berapa terakhir? Harganya itu 127 kreditnya. 127 kredit? Untuk cash? Cash-nya 135. 135. Masih bisa nego dong? Masih bisa nego. Wah, mantap. Asik banget nih. Buat lo nyari mobil kecil nih, mungkin Brio bisa jadi pilihan nih. Nah, terus di belakang kok tadi gue lihat ada R3 nih. R3, ya. Boleh ke sana ya, Koyo? Nah, Koyo. Ini R3 terbaru nih, Koyo. R3 yang terbaru. GX. Apa nih? GX. GX. GX, ya. Matic. 2019. Berarti yang paling tinggi ya? Paling tinggi. Paling tinggi. Ini kilometer berapa? Kilometer baru 6 ribu ini. 6 ribu ya? Baru 6 ribu. Garansi Suzuki-nya juga masih aktif. Masih aktif ya, garansi Suzuki-nya. Tahun? 2019. 2019. 2019, baru sekitar setengah tahun lah. Baru setengah tahun ya? Wah, asik banget nih. Nah, terus kok, untuk pajaknya berapa sih? Pajak mobil ini kurang lebih sekitar 4,2 ya. 4,2 jutaan ya? 4,2 jutaan ya? 4,2 jutaan. Nah, harganya berapa nih, Kock? Ini harganya R188. R188 ya? Untuk harga kreditnya ya? Masih di bawah 200. Iya. Kalaupun cash-nya masih di bawah 200. Berapa tuh? 197. 197? Iya. Asik, apalagi bisa nego dong? Masih bisa nego dong. Asik. Nah, selain R3 nih, Kock, tadi gue di ujung ngeliat ada Xpander tuh, Kock, orang-orang yang R2 itu ya. Xpander yang itu ya, 2018, Exit itu. Exit ya? Exit. Boleh. Silahkan. Nah, Kock, ini Xpander tipe apa tadi, Kock? Ini Exit. Yang tipe Exit. Oh, menengah ya? Iya, betul. Yang menengah, ya. Yang menengah. Tahun berapa nih, Kock? Ini 2018. 2018 ya? Kilometer? Kilometer 20 ribu lah. 20 ribuan? Service record. Service record? Record ke Mitsubishi. Terjamin lah ya. Aman. Terus, harganya berapa nih, Kock? Ini harga untuk kreditnya Rp199. Rp199? Iya. Untuk kredit ya, Rp200.000 tuh. Kalau cash-nya? Cash-nya Rp209.000 masih nego. Rp209.000 masih nego ya. Masinego. Oke deh, nah pajaknya berapa sih, Kock? Pajak ini kurang lebih sama kayak tadi, kurang lebih 4,2-an ya. 4,2 juta juga ya? Kurang lebih. Sama kayak si F3 ya. Tadi, Kock, terakhir nih, gue liat ada mobil ikonik banget nih, FG Cruiser. FG ada, kita. Boleh. Oke. Oke, ya. Tadi, di bawah 1 miliar, berapa nih, Kock? Ini harganya kreditnya Rp800.000.000.000.000.000.000? Cash-nya Rp825.000.000.000.000? Nah, ini berapa CC-nya sih, Kock? CC-nya ini Rp3.600.000.000.000, ya? Rp3.600.000.000.000, ya? Ini udah 4x4 belum, Kock? Udah. Udah 4x4.000.000, ya? Offroad banget nih. Ini modifikasinya apa aja, Kock? Modifikasinya cuma velg sama band-nya aja sih. Dia pakai ring 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 2007 km-nya masih Rp40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Nah terakhir nih alamatnya dimana sih? Alamat fokus itu di WTC Mangga 2, lantai 5, nomor 585 585 ya, oke jadi langsung kesini ketemu beliau Thank you banget kok Nah emang sih agak susah nih nemuin mobil SDG sih Khususnya untuk raksa online di WTC Mangga 2 ini Mungkin emang bukan pasarnya kali ya Oh iya, thank you banget nih buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Pressbook Automotive Kurangka pamit, lanjut cari mobil